Halo guys selamat sore balik sama Isa ini adalah kapal kedua dari kita perjalanan menuju ke pasar rumah raya di kilometer 106 dan sekarang udah menunjukkan waktu pukul 5.20 dan cuaca sekarang masih cerah banget guys sekarang kita ke arah sampit ya tempatnya ke arah timur dan jalanan sini masih halus banget ini adalah jalan trans Kalimantan tengah menuju Pontianak Kalimantan Barat dan sekarang kita ke arah sampit kita berangkat dari desa asam baru kilometer 120 menuju ke desa sungku ke desa Rumoraya di kilometer 106 untuk belanja kebutuhan sehari-hari enaknya guys kalau jalan di trans Kalimantan ini kita enggak bakalan yang namanya nyasar jalannya cuma ada satu cuma lurus saja kita tinggal mengikuti naswa kita enggak bakalan nyasar dan kita sekarang udah udah sampai di kilometer berapa nih ya 118 kan yang sini nah guys kita tinggal ikuti naswa aja nanti di depan sana kita akan mengambil jalan ke kiri nanti kita akan sambil melikmati cuaca sore hari ini ya guys cerah banget asli sumpah agak apa namanya ada kelihatan sedikit bendung tapi pastikan hari ini enggak bakal hujan dan buat kalian baru menungguan jalan ini aku ucapkan selamat sore selamat datang sambut menonton dan jangan lupa buat like komentar video teman-teman kalian dan jangan lupa berdukungannya biar admin lebih smart lagi buat post-post video yang dan buat kalian dan juga biar kalian tahu bagaimana mana sih jalanan asfalt di Kalimantan khususnya di jalan trans seperti apa seperti ini ke sejarahnya jenis termasuk cukup lebar ya sekitaran 8 metrik salah kalau pasal ya dan ini udah diperbarui asfalt udah diperbaiki karena kapan udah rusak misalnya udah diperbarui jadi udah enggak selesai yang kapan lalu dan ini guys kita ambil jalan kiri ini ke arah sampai tepatnya ya Nah sekarang kita udah sudah masuk di kilometer 119 sekarang ini perjalanan mengkurang lebih masih ada 9 kilo lagi di sini guys kalau kita mau ke pasar tuh memang dekat jaraknya memang dua puluhan kilometer itu udah pas terdekat di sini jadi pada pasar yang ada di pembangunmu ataupun sebagi yang jaraknya kurang lebih sekitar 30-an kilometer jadi ini masih pas terdekat sini guys yang bisa kena lihat guys di bagian atas sana di pojok kanan atau tanda tampilan layar itu adalah jalan yang udah kita lewati dan itu rata-rata belakang betul gas di sekitar jalan sini masih banyak kepohonan dan masih sedikit bangunan karena ini nomornya Jaladal jalan tadkan kantan jadi rumahnya masih ada cuma di sekitar pinggir-jalan aja nggak ada jalan masuk ke desa desa ataupun ke luar kota dan di kiri-kanan kita ini masih banyak kita mau meminta nomor liar seperti pepohonan ataupun pohon sawi dan juga pohon karet ini guys ini udah masuk di km 112 ini nanti kita ambil jalan ke kanan guys jalan sini tuh enak kita enggak bakal nyasar ya seperti yang tadi karena kita cuma ikutin jalan provinsi aja kita enggak bakal kesasar dan jalan sini makin lama loket lebar dan kalau jalan ini cocok buat kalian yang pingin coba top speed motor kalian atau mobil kalian dan jalan sini enggak beda dengan jalan kesapitan yang jalan juga pada menurutnya menurun dan sini enggak ada yang namanya silangan motor ya ataupun rahasia motor sini enggak ada dan di kiri kanan kita masih banyak pepohonan dan juga tanaman warga seperti tanaman perkebunan ya sabit dan juga kar tentunya juga ada beberapa rumah warga di kiri dan kanan dan jaraknya masih terlalu lenggang artinya jaraknya masih jauh buat tetangga satu ke tetangga sebelahnya dan pembangunan di sini termasuk dengan cepat guys yang sayangnya pembangunannya masih bukan di bagi depan jalan ya diutamakan di depan asfalt jadi yang bagian dalam-dalamnya masih jarang ada rumah-rumah warga sambil menikmati videonya kalian bisa menikmati musik-musik yang setiakan semoga video ini bisa menjadi hiburan dan pengetahuan bagi kita semua biar orang-orang di sana tahu bagaimana sih jalan asfalt di tarus Kalimantan itu seperti apa dan jalannya seperti ini guys jalannya lebar dan halus asfaltnya dan jarang ada kendaraan seperti di kota-kota yang banyak motor atau bas ini masih terbilang jarang ada kendaraan lewat rata-rata yang lewat adalah kendaraan pabrik seperti stok CPO terbuat jalan dan mobil biasa itu pun masih bisa dihitung pakai jari dalam rentan waktu beberapa menit ya jadi terbelanjaan sini termasih sepi banget guys enak banget kalau batu ring sini biasanya kalau hari minggu seperti ini guys banyak orang-orang turi yang dari safis ke Panggilan bun ataupun dari luar kota ke kota lainnya seperti Pontianak ke Penjarmasin ataupun Pontianak ke Palangkas seperti itu guys cuman hari minggu ini kita nggak ngeliat ada motor turing ya dan langit sini gak secara abang gas apalagi kalau malam kita bisa ngerti bintang yang dengan jelasin gas karena sini masih belum ada bangunan tinggi ataupun gedung-gedung jadi kita bisa ngerti langit dengan luasnya di sini apalagi pas malam hari dan juga kalau sehari-hari sunset sini berbeda bagus kalau sampai di sini masih belum ada banyak ya namanya wisata masih ada 12 rata-rata itu pun cuman wisata air seperti telaga ataupun danau ya kalau wisata seperti kota-kota pusat seperti juga akses jalan sini juga terbilang belum bagus ya kalau buat wisata masih jalan makadam seandainya dan ini guys sekarang kita udah sampai di kota berapa nih ya kayaknya kita udah sampai di kilometer 109 ini ntar kita sampai guys dan ini termasuk jalan baru ya guys ya ini jalan yang baru di aspal dan bisa kalian lihat masih belum ada marka jalannya dulu jalan ini tapi yang jalannya sepit jadi buat mobil dua aja masa karena masih berdesakan dan ini baru di aspal sekitaran dua bulan yang lalu dan dan belum ada marka jalannya bisa kelihat asfalnya masih berwarna hitam hitam pekat ya jadi masih baru ini baru banget ini dan ini juga masih dalam proses pelibaran jalan dan ini adalah sepatan dipasih sempit mungkin ini bakal didebar ya nah ini guys kita udah sampai di kilometer 108 dan dipasar nanti kayak kita akan melewati pabrik baru yang dikerjaan jalan ini udah hampir sampai ditunggu raya guys bisa kalian lihat kan di spani jaraknya kita lewati ini kita jarang melihat rumah-rumah warga ya mungkin Anda cuma jaraknya dari ruas itu rumah lainnya itu terbilang jauh jadi mungkin bisa jarak berapa ratus meter baru ada rumah satu bisa ada rumah lagi lagi gitu guys yang namanya jalan provinsi yang kayak gini beda dengan jalan kota ataupun pemukiman yang pasti garam penduduk sekarang kau disini masih mulai proses ya jadi udah agak rame tapi masih sedikit dan ini terbilang udah termasukkan rame sini guys Oh ya dan untuk sinyal disini masih terbilang udah bagus ya indosat telekomsel dan sinyal-sinyal lain mungkin Excel agak kurang bagus ini ya kan isi rata-rata pengguna indosat dan telekomsel nah rata-rata di sini orang bekerja bekerja sebagai karawan pabrik ataupun petani sawit atau juga petani karet Yes saya kena lihat ini adalah tempat terramai di sini dan ini adalah seperti desa paling ramai nya di sekitaran runga using gas jadi seperti kantor desa karena polisi ada di sini nah di depan sana kita udah habis sampai guys kita kita nanti ke pasar sekitaran masih dua kilo lagi guys kita lantai juga udah sampai ini nah ini ada pabrik baru yang ada di kanan jalan nah kita udah bersama guys jadi pasal nanti ada jalan yang masih dilebarkan dan jalannya masih jalan makadam ya belum masih belum rata masih berupa tanah nah ini udah masuk ke sini jalan yang dilebarkan yang tadi jalannya kayak gini nah dulu di kiri-kanan itu guys itu adalah saat warga ya dan ini jalannya udah dilebarkan dua kait dari ukuran jalan semula ya udah dibokalkan kiri-kiri jalan dan juga di kanan yang masih dalam proyek ini masih lama nih guys di asfalnya karena jalannya juga belum rata ini dan kita akan lewati jembatan kecil yang ada di depan jalan ini ini masuk kilometer 109 dan biasanya kalau udah masuk musim hujan jalan sini pasti banjir guys jalanin karena disini jalannya tuh terus jalan rendah ya Jadi kalau ada kiriman air dari atas sana masing-masing dari daerah lain tewasin pasti banjiran nah kita udah sampai gas ini udah masukin di desa Rungauraya dan kita udah masuk di kilometer 107 sekarang ini ini adalah tempat terramai di Rungauraya sini guys dan kita udah habis sampai ke pasarnya dan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini aku ucapkan sama sore sama datang-satu nonton kalau kalian suka dengan videonya silahkan like comment dan share video ini untuk teman-teman kalian dan jangan lupa berdukungannya biar hati menonton lagi buat post-post video yang melihat buat kalian guys lupa dipasar sini ada dua masih di Rumora ini ada dua pasar ini adalah pasar pertama yang ada di kiri jalan cuman enggak seramnya pasar yang akan kita datang nanti Hai pasas ini tuh enggak kayak pasar-pasar di kota lainnya yang lebar dan besar ya Enggak ini adalah pasar tradisional disini dan indah masuk kilometer 106 sini satu kilo lagi kita akan sampai lokasi dan kita akan belanja di pasar rumah Rungauraya pasar Mandiri yang ada di kiri jalan tepatnya gini gas ini ada tempat yang rame di rumah ya guys biasanya orang kesini pada hari Minggu yang paling aman atau top selepas gadget biasanya itu udah puncak rame yang disini guys disini ini ada tempat yang paling ramai nah sekarang hari udah menunjukkan waktu pukul setengah enam lewat dan kita hampir sampai ke lokasi pasar guys kita akan menunjukkan sehari disana kita enggak enggak akan lama-lama pada kita cukup berlangsung ulang nah itu guys ini udah sampai pasannya itu ada di kiri jalan nah ada dua pasar sini guys nah pasannya ada di kiri jalan namanya pasar rumah Rungauraya Mandiri semoga kalian suka dan terhibur semoga video ini juga bermanfaat dan bisa memberikan informasi buat kawan-kawan kita yang ada di luar sana mungkin sampai di sini videonya semoga kalian suka terhibur dan selamat menikmati dan sampai jumpa guys hai hai bye you 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 you